Masa ratuasi, itu di bulan indonesia, mungkin sekitar 200 ada ya. Indok pertama mungkin ada 125, mungkin pada saat pembelian ini akan menjadi pegang tubuh pada progres. Kita tetap taaf dalam progres sambil sampaikan ya. Jadi, untuk pengatuan masak itu, tentu masker dan jalan-jalan jalan itu perlu. Itu berpengalur kepada kepanjutan adalah bagaimana mengatur sirkulasi ini. Itu bagian, bagaimana cara mungkin harus menurut terkas untuk mengatur menurut terkas perjalanan. Nah, klownya itu akan bisa diatur dengan bagus. Penataannya dulu, kita konsumsi penataan. Kalau di jeroan, sudah lah. Jeroan itu adalah authority dari udara indonesia. Yang diatur oleh tim perjalan adalah yang Mr. Mandalu. Jadi, Mr. Mandalu di luar ini akan kosong. Yang perlu kita atur, anak-anak. Ini salak juga modalani kemarin. Nanti di tanggal 1 April akan ada matur training, masalah ku jawali ke-12. 13? Eh, 13. Dan juga cek-cek pemengkapan ya, khususnya di Panitia IT. Ini rencana tanggal 2, tanggal 3. Ibu-ibu sudah mulai ngayah serati. Termasuk juga bahwa bapaknya beberapa mungkin akan membantu untuk melakukan pengecekan pemengkapan. Nanti tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ya, seperti biasa, sampai tanggal 7 itu akan dilakukan ngayah serati. Dan juga mungkin ngayah kecil lah. Maksudnya tidak ngayah besar gitu ya. Nah, di tanggal 8, itu akan ada ngayah umum. Dimana dilaksanakan pemasangan wasrel, pembuatan ancak, kapik sate, dan bersih-bersih kure. Dimana pesertanya minimal, ya kalau bisa minimalnya mungkin 7 orang. Tapi saya rasa sedikit sulit kalau kita cegah 7 orang itu. Tapi sementara kita akan belas kepada masing-masing tempek ada 7 orang per tempek. Tapi tidak di kiri, ya bisa saja. Nanti ada teman-teman yang akan datang, dipersilakan. Di tanggal 9, ini akan membuat bencaru dan penjor akan dilit oleh Pak Alit ya. Untuk bencaru per tempek akan ada 2 orang nanti. Penjar per lengkap. Per tempek. Per tempek ya. Di tanggal 9 pun untuk malam akan dilaksanakan puja santi, santi puja lah ya. Tanggal 9 itu mungkin bikin penjor juga. Iya, penjor. Membuat bencaru dan penjor. Masang tenda juga. Jumlah orang, jumlah yang itu layak atau apa-apa orang? Ini berarti 9 orang, eh 7 orang juga. 7 orang juga. 7 orang juga. Untuk jumlah orang, 7 per tempek. Di mana 9 April malam akan dilaksanakan santi puja. Terus yang ketujuh untuk pecalang. Untuk pangkiran dari pecalang akan mengatung-atung pangkir dan pemendak. Diharapkan juga rumah-rumah penduduk nanti diimpul. Mungkin akan ada briefing itu nanti kepada TRW, saat-saat COVID-19 pelurahan konsek akan fitnas. Di mana kita majarkan sebesar dengan Pak Majapahit. Pada Pak Majapahit bukan T. D ya. Terus A. Terus A. Terus Dekorasi panggung untuk tarian-tarian nanti dipastikan itu di luar yang ngayah di tanggal 2 sampai 9. Ini kita bilang di hari H lah. Di tanggal 10 nya. Karena ini yang paling banyak kan yang kita proyekaskan. Kalau yang di hari H mungkin hanya 40 sampai 50 orang. Tapi ini kayaknya akan lebih nih. Nanti bisa lebih 70 orang itu. Bersama calang dan teman-teman di Kalmanan. Ya hand sanitizer nanti coba disediakan. Masker dan permogan. Bu Nogi apa yang sudah kita menjadikan semuanya lagi. Dapat berjalan dengan lancar. Ya. Lampu karya. Si Damingo. Nah. Bu Nogi. Kita semuanya ya. Berikan kesehatan. Sehingga kita bisa mengakseskan kegiatannya dengan baik. Ya. Terakhir. Dijau Sinar. Amatok. Dijau Sinar. Ya. Ya. Om. Shanti. Shanti. Shanti Om.